Permisa GT7 TV melaporkan karir Kapolri Lesio Sigit Prabowo sudah sampai di puncaknya menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Di akhir-akhir karirnya di Kepolisian, dia dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Setelah itu dia mengembang tugas menjadi Kapolri, memimpin Kepolisian Republik Indonesia memang dia piawai menegakkan hukum dalam internalnya. Selama ini mana ada Kapolri yang melanggar peraturan dan undang-undang ditindak tegas oleh Kapolri Lesio Sigit ini berjalan dengan baik untuk membenahi institusi Kepolisian Republik Indonesia. Di tangannya dia banyak ujian dan cobaan menjalankan tugas sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Rintangan ada anggota Polri yang berpangkat jeneral yang melanggar hukum terpasa dia melakukan tindakan disipliner untuk pemecatan dan proses hukum berjalan. Di pengadilan sampai detik ini ada satu lagi terjerat hukum dan narkoba masih diproses, belum masuk ke persidangan di Jakarta. Ini Kapolri benar-benar untuk membenahi institusinya demi kepentingan bansa dan negara Indonesia untuk rakyat, supaya rakyat yakin Kepolisian ini benteng penegakkan hukum untuk rakyat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Republik Indonesia demi keamanan dan kenyamanan di seluruh Indonesia. Kapolri harus mengembalikan marwah Kepolisian Republik Indonesia yang selama ini tercoreng oleh oknum-oknum penjabat Kepolisian yang tidak bertanggung jawab, terang-terangan melanggar hukum. Selama ini telah dijalankan oleh Kapolri Liseosigit Prabowo menindak dan menghukum dan memecat seluruh anggota yang berbenturan dengan hukum ditindak tegas. Tidak ada pandang bulu, biarpun dia jenderal, bintara, itu sama saja semuanya dibikinnya untuk kepentingan hukum. Hukum harus tegak menjunjung tinggi, biarpun langit puruntu, hukum harus ditegakkan di dalam bansa ini, kata Kapolri. Ia selalu menegakkan hukum demi kepentingan dan kepercayaan masyarakat Republik Indonesia kepada Kepolisian. Dia jalankan dengan baik selama ini tidak ada tebang pilih dalam sisi penegakkan hukum. Masyarakat jelata, orang kaya, semuanya harus dilayani demi kepentingan bansa ini dan masyarakat kita yang mencintai Kepolisian Republik Indonesia ini untuk keamanan kantik mas di seluruh Indonesia apapun bentuknya. Kapolri harus komikmen untuk penegakkan hukum demi seformasi hukum di bansa kita ini. Tidak ada lagi orang asing yang ragu berinvestasi di Indonesia dan menanangkan modalnya di bansa ini untuk menciptakan lapangan kerja. Dia harus menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dilayani masyarakat dengan baik siapapun. Dia.